Pendekar tanpa tandingan jilid 28. Setelah kesemutan di kakinya tadi hilang, tanpa tidak membuang waktu lagi nona yang dadanya telah dibakar api kegusaran ini melompat maju pula dan pedangnya ditodongkan ke depan mengarah bangkui yang ketika itu masih memperdengarkan suara tawa ejakannya. Akan tetapi tiba-tiba, teraan pedang yang hoa yang dia acungkan ke depan itu ada yang membentur dari samping. Dan seirama dengan itu, tau-tau yang hoa telah dikurung oleh lima orang liaulo berdiri di belakang, dua orang di kiri kanan dan yang seorang lagi menghadang di depan si nona dan orang inilah yang barusan membentur pedang si nona dengan goloknya. Kelima liaulo ini memang sejak tadi sudah mengintai di balik semak-semak dan batang-batang pohon sekitar tempat itu. Dan ketika mereka dari tempat pengintayannya melihat tanda dari pemimpin mereka, tanda yang tidak diketahui oleh orang luar, maka serempak mereka berlompatan keluar dan kini mengurung yang hoa dengan golok dipersiapkan di tangan dan sikapnya sangat garang. Tangkap si cantik itu hidup-hidup dan aku hendak memberi hajaran kepada kerbau jantan yang bernyali besar berani memasuki sarang harimau ini seru ban kui kepada kelima orang anak buahnya dan waktu itu juga kakek ini melompat dan menubruk bun liong dengan gerak tipe macan lapar menerkam kambing. Mendengar perintah dari ban kui, serempak lima orang liaulo bergerak maju, tapi golok mereka tidak digerakkan hanya. Kepungan mereka makin rapat. Menyerahlah dan lepaskan pedangmu, nona manis kata liaulo yang berdiri di depan yang hoa sambil menyengir kuda. Yang hoa yang sudah marah, kini bertambah marah. Dan sebagai jawaban, pedang darah ini bergerak ganas dan dipusatkan sedemikian rupa ke sekitar dirinya. Lima orang liaulo itu secara berbareng melompat mundur dan ketika yang hoa hendak membabat seorang liaulo yang berada paling dekat dengan dirinya, gadis ini terkejut dan terpaksa menyabatkan pedangnya ke belakang karena telinganya yang tajam mendengar ada dua batang golok yang menyerang punggungnya. Terang, terang dua batang golok dari dua orang liaulo yang menyerang di belakangnya itu ditangkis oleh pedangnya sehingga menimbulkan bunga api berpijar dan dua liaulo tersebut cepat melompat mundur. Yang hoa mendesak salah seorang yang melompat mundur itu akan tetapi tiba-tiba pedangnya ditangkis oleh seorang perampok yang berada di sebelah kirinya. Yang hoa gemas dan kakinya menendang ke lambung perampok ini, tetapi lagi-lagi ia mesti. Mengurungkan serangannya oleh karena pada saat itu dua orang lawan di belakangnya melakukan tubrukan sehingga gadis ini cepat membalikan diri dan menyabatkan pedangnya. Kembali dua perampok yang disebut belakangan ini melompat mundur menghindarkan diri dari samberan senjata si nona dan begitulah selanjutnya. Setiap kali pedang yang hoa menyerang seorang perampok yang berada di depannya, maka salah seorang perampok yang berada di kiri atau kanannya menangkis pedangnya dan dua atau tiga orang liaulo lainnya lagi, yang berada di belakangnya, lalu menyerangnya dari belakang dengan tubrukan karena hendak menangkap nona itu hidup-hidup sebagaimana perintah pemimpin mereka. Dalam marahnya, diam-diam yang hoa terkejut oleh karena tak disangkanya sama sekali bahwa kelima perampok ini memiliki taktik tempur dan sistem mengepung sedemikian teratur, dibandingkan dengan liaulo-liaulo yang pernah diganyangnya tadi yang baginya merupakan makanan empuk. Ada pun kelima orang anak buah perampok yang mengepungnya kini, membuat gerakan pedangnya tidak leluasa dan tidak menurut ilmu pedang secara semestinya disebabkan lain yang diserang, lain yang menangkis dan lain pula yang melakukan serangan dari belakangnya. Belum pernah yang hoa menghadapi dengan taktik serangan yang seaneh ini. Setiap serangannya selalu dipatahkan oleh lawan yang berada di sampingnya dan dibarengi dengan sedikitnya dua serangan lain dari belakang, sungguh-sungguh merupakan keroyokan yang amat berbahaya sekali. Sudah dua kali yang hoa melompat tinggi dari atas tubuhnya berjungkir balik dengan gerakan sineng coanen, Garuda sakti menembus sawan. Dan pedangnya diputarkan ke bawah mengarah kepala kelima lawan yang tetap mengadakan posisi kepungan itu. Akan tetapi tidak seorang lawan pun yang terkena sasaran pedangnya dan bahkan ketika kakinya kembali berdiri di atas tanah, justru ia kembali dan berada di dalam kepungan kelima lawannya pula seperti semula. Oleh karena ini, yang hoa menjadi bingung sekali dan sama sekali ia belum mengerti dan mengetahui ilmu kepungan itu. Ilmu kepungan dan taktik tempur dari kelima orang perampok itu ialah yang disebut ngero hengtin dan ilmu sesungguhnya sangat asing bagi yang hoa dan baru sekarang ia menghadapinya. Ternyata Hou Jiao Lobankui di samping mempunyai pembantu si Serigala Hitam Ciam Teng dan Tiat Pihim Gobang, yang kedua. Duanya sudah pulang ke akhirat, juga mempunyai anak buah yang paham mainkan ilmu gohengtin, ilmu kepung lima daya, yang terdiri dari kelima orang yang mengepung yang hoa itu. Selain masing-masing memiliki kepandaian silat yang tidak boleh dipandang rendah, mereka berlima kalau maju berbareng melakukan penyerangan dan kepungan merupakan sebarisan yang amat tangguh. Karena mereka menggunakan sistem kerjasama secara berantai yang disebut ngero hengtin itu. Apabila mereka berlima bersama-sama mengepung dan melakukan penyerangan, maka mereka merupakan barisan lima daya yang mengepung lawan dari lima jurusan. Dan dalam kedudukan mereka yang amat kuat ini, jarang sekali ada lawan yang dapat meloloskan diri dari kepungan mereka. Di samping bisa merobohkan lawan dengan senjata mereka, juga gohengtin ini dapat menangkap lawan hidup-hidup, yaitu dengan menubruk dan menangkap lawan dari arah belakangnya. Karena yang hoa hendak mereka tangkap hidup-hidup, maka mereka menggunakan sistem serang yang disebut belakangan. Dengan menggunakan sistem yang kedua ini, selama mereka mengabdi kepada Hau Jawa Ban Kui sejak mereka masih di daerah utara, tidak kurang dari lima orang pendekar wanita muda, yang semula hendak mengobrak abri komplotan perampok ini dibikin kewalahan dan akhirnya ditangkap hidup-hidup oleh barisan lima daya ini. Kemudian setelah tawanan itu tidak berdaya, lalu dijadikan barang permainan mereka secara bergilir. Melihat betapa yang hoa tampak kebingungan dalam kepungan, kelima orang liau lo yang melakukan ninggo hengtin itu girang dan mereka merasa pasti bahwa nona pendekar yang cantik ini pun akan dapat mereka tawan hidup-hidup. Akan tetapi yang hoa adalah seorang gadis yang amat pemberani dan keras hati dan ditambah lagi sekarang ia dalam keadaan marah, maka tanpa mengingat keadaan diri sendiri, ia lalu mengamuk dan menyerang membabi buta. Siapa saja yang paling dekat dengan dirinya diserangnya dengan hebat. Ia berusaha hendak menjatuhkan seorang lawan dulu yang berada di depannya untuk kemudian menghadapi empat lawan. Namun kelima liau lo pengepungnya itu telah dapat menangkap maksudnya, maka mereka melakukan penjagaan keras. Dan dari belakang gadis datanglah serangan bertubi-tubi seperti tubrukan, pukulan atau totokan ke arah jalan darah tiap kali yang hoa menggerakkan pedangnya ke depan. Sehingga terpaksa darah ini tidak dapat mencurahkan seluruh perhatian dan kepandainya karena ia harus pula menjaga diri terhadap serangan yang datangnya dari belakang. Karena terpecah-pecahnya perhatian dan tenaga ini, betapapun lincah dan tingginya ginkeng yang hoa dan ditambah lagi dalam keadaan kebingungan serta pula sebelum menghadapi lima orang liau lo ini sudah bertempur dengan gobang dan bankui, Maka kini ia menjadi cepat lelah dan seluruh pakaiannya sudah menjadi basah kuyuk oleh peluhnya. Yang hoa merasakan kepalanya pening ketika tiba-tiba terdengar salah seorang pengepungnya berseru nyaring dan otomatis mereka merubah kera mengepung dan menyerangnya. Kalau tadi mereka mengepung dan menyerang dari lima jurusan dalam kedudukan masing-masing, maka sekarang mereka mengepung sambil berlari-lari mengitari si nona. Yang membuat yang hoa pening adalah dikarenakan mereka berlari mengelilinginya ia secara berlawanan, yakni tiga orang berlari memutari gadis dengan arah dari kiri ke kanan, sedangkan yang dua orang lagi berlari dari kanan memutar ke kiri. Dan sementara itu, serangan mereka datangnya lebih gencar dan kepungan makin rapat sehingga yang hoa jadi seperti terjepit dalam sebuah lingkaran yang makin lama makin mengecil. Keadaan gadis itu benar-benar sudah berbahaya sekali. Gerakan pedangnya makin kacau, dan dalam keadaan demikian lima orang pendekar wanita muda seperti yang sudah diterangkan tadi dapat ditawan hidup-hidup karena lelah, bingung dan kepala pening sehingga benar-benar tidak berdaya. Walaupun kepalanya sudah pening dan tenaganya hampir habis, namun hatinya yang keras membuat yang hoa tidak mau menyerah begitu saja. Sambil menggigit bibir dan pedangnya diputarkan dengan mengandalkan tenaga yang masih ada padanya, ia mengambil keputusan untuk mengadu jiwa. Demi membela nama Pawan Tui dan demi tugasnya untuk kepentingan masyarakat ia rela mati dalam pertempuran ini asal saja sedikitnya ia dapat membunuh dulu seorang atau dua di antara lima pengetungnya. Akan tetapi ternyata usahanya selalu sia-sia. Ada kalanya seorang yang sudah sangat kebingungan dan putus asa, tiba-tiba mendapat akal untuk lari dari penderitaan yang menyiksanya dan demikian pula dengan yang hoa, yang agaknya beberapa detik lagi akan jatuh menjadi korban dalam kepungan yang benar-benar hebat itu. Tiba-tiba ia teringat akan senjata rahasia yang dibawa dalam saku bajunya. Mengapa tidak sejak tadi aku menggunakan piau, demikian darah itu menyesali dirinya. Meskipun menggunakan senjata rahasia itu adalah keruk yang curang, namun kalau sangat terpaksa kiranya tidak pantas disebut satu perbuatan pengecut. Apalagi perbuatan kelima perampok itu. Lima orang lelaki mengeroyok seorang wanita, lebih-lebih pengecut dan curanglah perbuatan mereka. Setelah mendapat pikiran ini sambil tangan kanan mengamukan pedangnya, diam-diam yang hoa merogoh saku bajunya. Dan ketika pedangnya ditangkis oleh dua golok lawan yang berada di depannya dan bersamaan dengan itu ia merasakan datangnya serangan dari lawan-lawan yang berada di belakangnya. Tiba-tiba ia berseru nyaring dan pedangnya diputarkan di sekitar tubuhnya dengan menggunakan gerak tipu Tia Seng Seng Seng, menyapu bintang di atas langit. Sambil memutarkan pedangnya, tubuhnya turut berputar pula dan tangan kirinya kelihatan tiga kali mengayun. Kelima orang perampok yang dapat membentuk barisan kepung sedemikian kuatnya itu, sama sekali tidak menyangka bahwa darah yang mereka kepung itu akan melakukan penyerangan. Mempergunakan senjata rahasia. Sehingga karena ini dua orang di antara mereka dengan terkejut dapat berkelit dari samberan pedang si Nona yang digerakkan secara dekat itu, sedangkan tiga orang lainnya lagi dalam waktu yang hampir bersamaan telah mengeluarkan suara jeritan yang sama nyaringnya dan tubuh mereka segera terjungkal roboh. Karena tiga batang Tiaw yang disambitkan Yang Hoa barusan telah bersarang di lambung, dada dan tenggorokan masing-masing. Setelah melihat akalnya berhasil sebagaimana yang diharapkan, Yang Hoa merasa seperti mendapat semangat baru dan rasa pening di kepalanya pun otomatis silang setelah putaran korsel yang memutari dirinya tadi berhenti. Sedangkan dua orang liaung lo sisa dari barisan Ngo Heng Tin itu, setelah melihat betapa ketiga kawannya telah roboh mampus timbulah nyali tikusnya dan dalam waktu bersamaan bagaikan mendapat komando. Serentak mereka membalikan tubuh dan lari. Akan tetapi sebelum mereka menghilang ke dalam semak-semak, mereka berpekek nyaring dan tubuh mereka terguling dengan hidung mencium tanah dan di punggung mereka menancap dua batang senjata rahasia yang ditembakkan oleh Yang Hoa. Nona ini menarik nafas lega dan baru kini ia ingat kepada calon suaminya yang lalu ditengoknya. Dan ketika itu tiba-tiba, ia mendengar suara suitan yang nyaring sekali. Tanda lebih besar. Untuk melihat apa yang terjadi antara Bun Leong dan Ban Kui sementara Yang Hoa dikepung tadi, marilah kita mundur sebentar. Oleh karena pada waktu yang hampir bersamaan sejak Yang Hoa dikepung oleh kelima Liao Lo yang membentuk barisan Mgou Heng Tin itu, Bun Leong sudah bertempur sengit dengan kakek bungku kepala rampok yang berilmu silap tinggi itu. Seperti sesudah diceritakan bahwa setelah Ban Kui mengeluarkan perintah kepada kelima anak buahnya untuk menangkap Yang Hoa hidup-hidup, ia sendiri lalu melompat dengan gerak tipe macan lapar menerkam kambing, menerkam Bun Leong. Kakek ini marah sekali terhadap pemuda itu karena ia dimakinya monyet tua. Selama menjadi kepala rampok belum pernah ia dimaki orang sekurang ajar itu, apalagi oleh seorang pemuda semuda Bun Leong. Itulah sebabnya maka setelah ia melihat Yang Hoa sudah berada dalam kepungan Gou Heng Tin yang ia andalkan itu, maka ia menubruk Bun Leong sambil menyerang seperti harimau marah. Ada pun Bun Leong pada saat itu sudah siap siaga. Ia tidak mau membuat kesalahan dua kali, yaitu berlaku agak lengah sehingga kena diterkam dan ditangkap seperti oleh Gou Bang tadi, baiknya ia memiliki kepandaian lebih unggul dari si beruang lengan besi, kalau tidak, sejak tadi ia sudah celaka. Sekarang ia maklum bahwa lawan yang menubruknya sangat lihai sehingga ia harus berlaku hati-hati. Maka cepat ia mengelap ke samping dengan satu loncatan, menghindari terkaman kakek itu. Akan tetapi tak disangkanya bahwa Ginkeng Bang Kui begitu tinggi dan gerakannya luar biasa. Tubuhnya yang seperti melayang ketika melakukan tubrukan lurus ke arah pemuda itu tiba-tiba dapat berganti haluan, membelok dan mengikuti ke arah tempat pemuda itu berpindah, dan kedua tangannya yang berkuku panjang dan runcing itu mencengkeram ke arah pundak dan leher. Cepat sekali datangnya serangan ini sehingga Bun Leong tidak sempat untuk mengelak lagi. Maka sambil mendoyongkan tubuhnya sedikit ke belakang, kedua tangannya bergerak ke atas menyambut serangan lawan yang datangnya dari udara itu. Plak tangan kiri Bun Leong dapat menangkis lengan kanan lawan dengan sebuah kepretan sehingga cengkeraman yang semula hendak menerkam pundaknya itu jadi ngelawing. Sedangkan tangan kanannya yang hanya memergunakan jari telunjuk menyambut cengkeraman kuku jari tangan Ban Kui yang mengarah lehernya. Melihat ini Ban Kui girang. Kuku jari tangan kirinya yang semula diarahkan ke leher, kini sengaja mencengkeram dengan maksud hendak mematahkan jari telunjuk pemuda itu. Jari-jari tangan yang berkuku seperti harimau itu ternyata hanya mencengkeram angin saja, karena tiba-tiba telunjuk Bun Leong telah membuat gerakan memutar. Ketika jari tangan Ban Kui yang tadi mengembang bagaikan cakar setan itu kini menutup merupakan sebuah tinju dan hanya angin saja yang dicengkeramnya, maka jari telunjuk Bun Leong setelah membuat gerakan memutar tadi langsung ditotokan ke arah pergelangan tangan kiri lawan. Dan pada detik berikutnya terdengarlah Ban Kui menjerit, sedangkan tubuhnya terpental sejauh empat tombak. Akan tetapi kakek itu benar-benar mempunyai gerakan luar biasa, karena tubuhnya yang terpental itu, ketika jatuh, dalam keadaan berdiri. Ternyata Bun Leong dalam waktu yang sama telah mendapat dua kesempatan yang sangat menguntungkan baginya. Dengan telunjuknya yang disertai pengerahan luakang, pemuda itu berhasil menotok jalan darah di pergelangan lawan, yaitu jalan darah yang menjadi saluran ke arah nadi dan semua jalan darah asli. Dan bersamaan dengan itu, tubuh Ban Kui yang seperti melayang di udara tadi ketika mulai turun dan kakinya hendak menginjak bumi, telah disambut oleh sebuah tendangan geledek kaki kanan Bun Leong yang tepat mengenai lambungnya. Itulah sebabnya maka tak ampun lagi, Ban Kui menjerit dan tubuhnya terpental. Hal ini terjadi selain karena ketabahan, keberanian dan kecerdikan Bun Leong, juga karena Ban Kui terlalu memandang rendah lawannya yang dikiranya tak beda dengan si nona yang dapat dipermainkan dengan senak hatinya, sehingga ia berlaku ceroboh. Totokan jari telunjuk Bun Leong yang mengenai jalan darah di pergelangan lawan itu, akan mengakibatkan seluruh lengan menjadi lumpuh seketika. Apalagi tendangan geledeknya yang menyodok lambung lawan, kalau tidak putus nyawa karenanya, maka sedikitnya pasti akan menderita luka di bagian dalam tubuh. Akan tetapi Bun Leong benar-benar merasa heran dan kagum akan kekuatan tubuh kakek bungkuk itu. Karena ternyata setelah tubuhnya terpental dihantam tendangan yang sedikitnya berkekuatan seratus kati, masih bisa mengatur keseimbangan tubuhnya sehingga ia jatuh dalam keadaan berdiri tegak. Dan anehnya, baik totokan maupun tendangan tadi, seakan-akan tidak mendatangkan akibat sedikitpun bagi kakek itu. Maklumlah Bun Leong bahwa Ban Kui memiliki sin keng yang luar biasa kuatnya. Dan yang lebih mengagumkan lagi, yaitu dengan cepat Ban Kui dapat maju dan menyerang lagi. Kini serangannya lebih hebat dan ganas. Karena sebelum orangnya datang mendekat, hawap pukulannya sudah terasa karena ia sudah maklum bahwa pemuda lawannya itu mempunyai isi tidak memberi banyak kesempatan dan terus menyerang dan merangkak dengan hebat. Sepuluh kuku jari tangannya merenggang seperti cakar harimau dan digerakkan cepat sekali pergi datang melakukan serangan bertubi-tubi dan bergantian, mencakar dada, perut, leher dan muka Bun Leong. Tidak hanya kedua tangannya yang bergerak-gerak seperti cakar harimau, bahkan kedua kakinya yang telanjang serta berkuku panjang dan runcing itu pun menendang-nendang seperti kaki harimau mencakar. Setiap serangan yang dilakukan, dari kedua tangan dan kakinya menyambar hawap pukulan yang amat kuat menandakan bahwa serangan-serangan dilakukan dengan tenaga luakang yang tinggi. Baiknya Bun Leong memiliki ginkeng yang sudah sempurna, maka dengan mengandalkan kelincahan tubuhnya pemuda ini mengelak dan bertelit ke sana kemari di bawah serangan lawan. Biarpun Bun Leong berkepandaian tinggi akan tetapi ia masih kurang pengalaman dan belum pernah melihat, ilmu silat macam ini. Memang ia pernah mendengar dari gurunya bahwa di dunia ini terdapat ilmu bertempur yang tak dapat dihitung banyak macamnya. Dan menghadapi seorang lawan yang mempergunakan gaya serang yang belum dikenalnya, ia harus berlaku hati-hati sekali. Ia belum tahu bagaimana perubahan serangan ini dan di mana letak kelihayan serta kelemahannya, maka sampai beberapa juru selamanya biarpun didesak terus. Ia main mundur dan mengelak saja di samping ia memperhatikan gaya tempur lawan dengan seksama. Tiga puluh jurus telah lewat dan dari tenggorokan ban kuih mulai terdengar suara gerengan-gerengan seperti suara harimau tulen. Inilah menandakan bahwa kakek ini sudah marah sekali karena merasa dipermainkan oleh pemuda itu yang selalu mengelak belaka. Padahal ia sangat mengharapkan serangan balasan atau tangkisan dari pemuda seperti dalam permulaan pertempuran ini tadi. Ia mengakui bahwa tadi ia telah berlaku terlalu ceroboh, tapi kini ia ingin mencoba lagi mempergunakan ilmu cengkeramannya tanpa berbuat kesalahan seperti tadi. Biasanya jarang sekali ia merobohkan lawan dalam pertempuran sampai melampaui dua puluh jurus. Ia selalu dapat merobohkan lawan dalam kesempatan apabila tangannya beradu dengan tangkisan lengan lawan, maka dengan gerakan dan kecepatan yang tak dapat diduga oleh pihak lawan, ia dapat membalikan lengan dan mempergunakan cengkeramannya menangkap lengan lawan dan celakalah lawan yang dapat dicengkeram lengannya. Inilah keistimewaan ilmu silatnya, yaitu ilmu silat yang dinamakan Hou Jou Kun Huat dan karena Ban Kui sangat mahir dalam ilmu silat ini, maka ia mendapat nama julukan si Cakar Harimau. Bangsat kecil! Kalau benar kau menjadi ketua Pawan Tui dan mendapat nama julukan Tongkoan Hohan, cobalah lawan seranganku dan jangan menkelit saja seperti lakunya seekor tikus. Ban Kui membentak marah sambil terus memberondongkan serangan-serangannya. Dengan bentakan ini ia sengaja membuat pancingan untuk memanaskan hati lawan yang ia harapkan balas menyerang. Kakek ini memang sangat bernafsu ingin membunuh pemuda itu yang dianggapnya sebagai kepala barisan penghalang bagi pekerjaannya, dan pula ia ingin membalas dendam terhadap pemuda itu atas kematian Ciam Teng berikut sejumlah anak buahnya dan ditambah lagi kematian Gobang tadi. Serangan-serangannya makin diperhebat dan saking cepatnya kedua tangan dan sepasang kakinya itu seakan-akan berubah menjadi banyak. Bahkan kedua telapak tangan kakek bungkuk ini sekarang sudah berubah menghitam dan pukulan-pukulan yang ia lancarkan kini mengandung hawa panas dan berbau amis memuakan yang keluar dari sepasang telapak tangan itu. Bun Leong bukan main kagetnya. Ia pernah mendengar dari gurunya tentang orang-orang ahli silat yang memiliki ilmu silat jahat yang disebut hektok ciang, tangan racun hitam, angsi ciang, tangan pasir merah, atau heksi ciang, tangan pasir hitam, yang berbahaya sekali. Dari kedua telapak tangan yang kini berubah hitam serta angin pukulannya mengandung hawa panas dan berbau amis itu maklumlah Bun Leong bahwa lawannya memiliki tangan yang berisi, yaitu tangan yang sudah dilatih lebih dulu untuk melakukan pukulan istimewa yang berbisa, yang disebut hektok ciang. Sungguh pun kaget bukan main, akan tetapi pemuda ini sedikit pun tidak gentar karena setelah memperhatikan gaya tempur dari lawan yang semula sangat membingungkannya, kini ia telah dapat menangkap intinya bahwa ilmu silat lawannya itu tidak jauh bedanya dengan ilmu silat yang ia miliki sendiri, yaitu ilmu silat sin wan pek hou kun hoat warisan dari gurunya sin kun butek ong kim su atau bu beng lo jin. Sejak tadi Bun Leong mainkan ilmu kelitnya yang disebut sin wan tiao bu, lutung sakti menari, yang berhasil membuat lawannya merasa seperti dipermainkan. Dan setelah ia mendengar dampratan dari lawannya yang sudah panas perut dan disertai pukulan hektok ciang, maka pemuda ini segera merubah gerakannya. Kalau tadi ia selalu main kelit saja, maka sekarang ia segera mainkan ilmu harimau putih mengunjukkan lagak, mencoba melakukan perlawanan dan melancarkan serangan balasan. Ternyata pek hou kun hoat, ilmu silat harimau putih, ini merupakan ilmu yang sesuai dan tepat untuk menghadapi ilmu cakar harimau dari kakek bungkuk yang lihai luar biasa itu.